Pers KPK Tipikor Saluran Informasi Lintas Indonesia KPK Tipikor Kapseluma Diduga pengadaan ternak punggas berupa entok di desa Sengkala Kapseluma tercium aroma korupsi Anggaran Rp160 juta dan yang dapat 270 keluarga Setiap kakak dapat 7 ekor anak entok dan harga Rp15.000 ungkap warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya Seperti yang disampaikan seorang warga kami minta keadilan oleh pendegak hukum Dan harap ditindak lanjuti setelah dia menemui wartawan KPK Tipikor Rabu 2023 Terima kasih Buat teman-teman Ini desa Sengkala mendapatkan bantuan IT Dengan kakak 170 lebih kurang Dengan modal Rp160 juta Cuma dapat 7 ekor IT Nah teman-teman media Kawan-kawan di wartawan Ya bapak-bapak kalikan aja Berapa sisanya korupsi Pemerintah di desa Sudah pasti bersisa banyak Dananya Rp160 juta Bantuan pangan desa Sengkala Nah ini kantor desa Sengkala Ya kita belum tengok di dalamnya Apa ada orang apa enggak Tes dulu Nah ternyata ini rupanya Tidak ada orangnya di kantor desa Hari pada pukul 12 12.02 Kantor desa Sengkala ini memang sering kosong Tidak ada orang Berangkat desa Sengkala Tidak ada ngantor Pada hari ini Pada hari ini selamat menikmati sampingnya ada paut bergendengan dengan kantor desa tengah dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati